Di pasaran, motor kelas 110cc sampai 90cc yang harganya 10 jutaan masih didominasi sama Honda Beat dan Yamaha Mio M3. Tapi mau kita bahas belakang ini adalah motor dari Suzuki yang paling murah ternyata di kelasnya dan paling laki nih coy. Bersama gue Hafiz, ini dia Suzuki Next 2 Cross. Nah ini dia tampilannya nih coy. Kalau menurut gue, dibanding rival-rivalnya yaitu Honda Beat, Honda Genio, dan Yamaha Mio, ini yang paling maco nih coy. Oh iya, tapi sebenernya Suzuki Next 2 Cross ini sama persis sama Suzuki Next 2 yang biasa nih coy. Mesin dan sasisnya masih sama persis. Jadi ubahannya hanya di fitur dan beberapa part lainnya untuk menunjang dari konsepnya, yaitu cross. Nah kalau secara bentuk dan dimensi nih coy, kita lihat datanya dia lebih panjang sedikit daripada Yamaha Mio dan Honda Beat. Tapi dia lebih kurus dan lebih pendek nih coy. Nah panjangnya ini 1890mm, lebarnya 675mm, dan tingginya 1045mm nih coy. Berarti dia tuh mirip-mirip lah secara dimensi sama motor-motor rivalnya ya. Untuk beratnya pun mirip-mirip lah, dia ini berat kosongnya 93kg. Nah kalau kita ngomongin wheelbase nih coy, rata-rata motor di kelas ini punya wheelbase 1290mm-1260mm. Tapi dia juga ini mirip-mirip lah, wheelbasenya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, jadi enak buat slapsleep nih coy. Nah kalau ngomongin soal ban, ban ini yang unik banget ya coy. Dia pake ban dual purpose, punyanya IRC yang seri GP5. Yang depan dia pake ban ukuran 80x90, yang belakang pake ukuran 90x90. Dua-duanya pake ring 14 ya coy. Terus karena udah di bawah nih kita ngomongin remnya sekalian ya. Remnya yang bagian depan dia pake rem cakram nih, yang belakang masih pake rem tromol. Nah motor yang bergenre cross gini, biasanya identik dengan suspensinya yang enak banget sih, karena buat adventure ya. Tapi sayang banget, Suzuki Next 2 Cross ini ternyata pake suspensi yang sama-persis sama Suzuki Next 2 biasa nih coy. Dia pake suspensi yang depan telescopic, dan belakang pake shock breaker biasa yang ada di posisi sebelah kiri nih coy. Kayaknya metik pada umumnya lah. Shock belakangnya ini, nggak ada adjustable ribbon-nya atau adjustable compressinya nih coy. Udah pasti punya rasa bermain yang sama nih coy. Dan jarak travelnya ternyata lumayan tinggi lah. Jadi kayaknya oke lah dipake untuk adventure ringan. Untung ngelibas jalan-jalan yang jelek nih coy. Abis bahas kaki-kaki, sekarang kita bahas mesinnya nih coy. Secara resmi, mesinnya ini punya kapasitas 113 cc. Berarti mesinnya ini diatasnya Honda Beat dan di bawahnya Yamaha Mio. Tapi Suzuki ini menyematkan nama Suzuki Eco Performance di mesinnya. Berarti mesinnya lebih irit dan lebih ramah lingkungan nih seharusnya ya. Mesin Next 2 ini secara data sih punya tenaga maksimal 9,3 daya kuda. Tenaga segitu sih lebih besar daripada tenaga Honda Beat ya. Nah untuk kursan torsi nih, agak kurang istimewa coy. Torsi maksimalnya dapet diangkat 8,5 jutaan meter doang. Nah sekarang kita buka nih joknya coy. Ada apa sih di dalam jok ini? Nah ternyata disini ada tangki yang lumayan gede keliatannya. Tapi ternyata kecil kapasitasnya nih coy. Kapasitas tangkinya ini cuma 3,6 liter. Rival-rivalnya sih udah diatas 4 liter semua ya. Tapi sayang banget nih, dia gak punya kapasitas bagasi yang luas nih coy. Jadi kalau mesti bunyan kayak gini, kalian gak bisa bawa jaket dan jas jalan bersamaan. Lalu untuk varian sensoris ini juga udah pake lampu LED. Walaupun senden stop lampnya masih halogen ya. Terus sebagai pemanis nih, di varian ini dia pake meter visar yang di bagian depan tuh. Terus ada cover muffler yang keren banget. Dan rim decal nih coy. Jadi ada sticker gitu tuh di pelaknya. Tinggi gue 178 cm. Dan berat-berat gue 80 kg-an. Ini dia posisi duduk gue di Suzuki Next 2 Cross ini coy. Ya seperti motor pada umumnya lah. Seperti kayak gue duduk di Honda Beat ataupun Mio M3 nih coy. Tentunya gue bisa menampak sempurna nih coy. Terus posisi decknya juga gak terlalu tinggi. Jadi kaki gue gak terlalu nekuk ya. Terus ya kaki gue walaupun badan segede gini sih rasanya akan agak kurang nyaman nih dipake jalan terlalu lama dengan Suzuki Next 2 Cross ini. Nah sekarang yuk langsung kita cobain nih pake Suzuki Next 2 Cross nih. Ini kuncinya modelnya biasa banget sama kayak Suzuki Next kebanyakan ya. Oh iya di bagian instrument cluster nih kalian bisa liat disini. Ada speedometer, ada filmeter, ada engine check indikator, ada lampu dekat-lampu jauh indikator juga. Sama ada lampu indikator sen nih coy. Di sebelah kirinya sama kayak motor pada umumnya. Tombol buat lampu dekat-lampu jauh, ada lampu sen. Klakson, terus ada starter nih coy. Yuk langsung aja kita mulai ya. Wow ternyata suara starternya agak-agak berisik nih coy. Kalau punya Honda kan lebih kalem, lebih tenang gitu. Kalau ini masih lumayan berisik nih coy. Nah untuk tenaganya ditarikan bawah, sebenernya bisa dibilang agak-agak kurang istimewa nih coy. Karena untuk dapetin tenaga yang lumayan rendangnya itu dapet di RPM yang tinggi nih. Jadi sayang banget untuk stop and go, rasanya distribusi tenaga motor ini tuh kurang oke lah. Tapi tenaga atasnya gimana? Ya kalau dilihat dari datanya sih torsi sama tenaganya memang gak begitu istimewa. Nah untuk melibas kemacetan nih, motor ini udah pasti ya punya feeling yang sama kayak motor-motor skutik 110cc lainnya. Dimana bodinya kecil, ringan, terus lincah jadinya cuy buat melibas kemacetan nih. Nah di kemacetan kayak gini tuh cuy, torsinya yang gak terlalu istimewa tadi angkanya dan yang dapet di RPM yang tinggi. Jadi jadinya butuh effort yang gede nih cuy, jadi butuh bukaan gas yang lebih gede untuk dapet tenaga yang maksimal. Jadi kebayang nih kalau pake ini boncengan terus lewat polisi tidur, kayaknya setelah ngelewatin akan susah nih cuy untuk balik bertenaga lagi. Nah tadi juga gue pake motor ini untuk high speed belok gitu ya, beloknya agak kesempatan tinggi. Tapi ternyata walaupun ban-nya dual purpose nih yang kembangnya agak nahu ya, ternyata gak masalah nih cuy, gak ada licin ataupun agak kurang nyaman. Jadi so far so good, rasanya masih enak aja. Nah kalau untuk suspensinya nih cuy, rasanya gimana? Ya ini kita ngelewatin jalan-jalan yang berpolisi tidur, terus jalan-jalan yang agak jelek nih cuy ya. Ternyata nyaman nih, walaupun suspensinya masih standar bawaan yang next. Tapi nyatanya mungkin faktor dari ban-dual purpose-nya ini jadi lebih nyaman lah cuy, ngelibas jalan-jalan yang jelek. Terus untuk suspensinya, termasuknya nyaman banget nih cuy. Walaupun menurut gue ribbon-nya agak terlalu besar ya, jadi motor tuh agak ngayun-ngayun nih cuy. Nah lalu terakhir yang gak kalah penting adalah konsumsi bensinnya nih cuy. Motor ini tuh, pas gue tes dengan pebuat gue dan gaya berkendara gue yang agresif, ternyata dapet di 1 banding 47 sampai 48 km nih cuy. Jadi lumayan irit lah. Terus tangkinya juga gak terlalu besar ya, dia kan tangkinya 3,6 liter. Berarti ya ngisi Pertalite atau Pertamax, ngisi bensin 30 ribu juga udah tumpe-tumpe tuh cuy. Jadi irit lah. Setelah tadi kita cobain nih motornya gimana, sekarang gue mau ngajakin salah satu member Facebook yang pake Honda Beat sehari-harinya untuk nyobain nih si Suzuki Next 2 Cross ini. Ayo Bus. Nah Mas Bagus, lu kan sehari-hari pake Honda Beat nih. Coba kasih tau Honda Beat tipe apa sih mas? Honda Beat tipe Beat Street, yang setangnya lebih lebar. Setangnya lebih lebar ya? Nah kira-kira lu pake Suzuki Next 2 Cross ini, impresi pertama lu gimana? Kalau tenaga ini hampir-hampir mirip ya. Bermirip ya? Karena ini berapa sih cc-nya ini? Ini 115 cc. 115, oke. Kalau Beat kan 110 tuh. Iya betul. Tapi impresi pake tenaganya gimana? Tenaganya sih, tarikan awalnya tuh ada ya. Ada. Ada, cuma kok suaranya berisik banget. Lebih kasar suara mesinnya ya? Iya, kasar. Tapi tenaga mesin dan torsinya nih, lebih kecil dibanding Honda Beat lo nih bre. Nah tadi kan kita posisi dulu tuh bre. Suspensinya gimana menurut lu buat pake poncengan nih? Suspensinya enak. Suspensinya enak banget ya? Iya, kerasa banget. Apa? Turun naik-turun naiknya. Iya, lebih empuk ya? Iya, betul. Nah, kira-kira tenaga mesinnya gimana menurut lu di kemacetan kayak gini nih? Ya, ini motor kayak gini mah emang cocok banget ya. Buat macet-macet, akselerasinya lumayan tinggi gitu. Iya, iya. Kalau set buat nyelip-nyelip, set, 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 set. Lumayan enak ya? Iya. Tapi nih, tarikan bawahnya agak ngempos dikit. Agak ngempos ya? Iya. Iya, lagi-lagi tuh karena torsinya dapet di RPM yang tinggi tuh bre. Oh, jadi pas tinggi baru ya? Iya, itu bedanya Suzuki Next ini dibanding rival-rival yang dia pake ban model dual purpose bre. Menurut lu gimana impresinya? Kalau impresi berkendara dari bannya sih, gue belum bisa mastiin banget ya. Karena baru beberapa menit juga bawanya. Terus diaspal juga. Cuma, kalau misalkan yang dual purpose gitu, bukannya lebih bagus. Agak lebih enak ya, kalau misalkan jalan di off-road gitu. Iya, betul. Memang sejatinya motor ini buat light adventure gitu, bre. Tapi gak bisa yang terlalu berat juga. Oke, oke. Tapi ban kayak gini tuh bisa dipake di motor lu juga nih. Oh, iya. Oh, mau gue ganti. Yoi. Tapi kalau hujan gimana, bre? Kalau misalkan yang kayak gini. Nah, kalau hujan memang agak kelemahannya motor ini tuh kurang nge-grip. Karena kan dia bannya agak nahu kan. Bannya bolong-bolong gitu ceritanya kan. Iya, bolongnya gede-gede. Jadi gak semua grip dengan sempurna di asfal. Nah, bre. Kalau menurut lu, kira-kira apa nih ubahan yang harus dilakukan sama Suzuki nih? Biar lebih ganteng lagi motornya. Ubahannya sih karena bannya udah dual purpose ya. Jadi cocok buat off-road. Mungkin stangnya bisa yang lebih lebar lagi. Oh gitu? Iya. Atau modelan kebuka kayak bitrate kali ya? Iya, bisa juga. Jadi, setelah tadi udah kita bawa semua ini cuy. Jadi menurut gue motor ini cocok banget buat lo yang nyari motor 10 jutaan. Tapi nyari gaya yang beda, yang maco. Terus ada casannya dan suspensinya paling empuk di kelas ini cuy. Lalu buat lo juga nih yang nyari motor skutik 10 jutaan. Yang pake ban dual purpose kayak gini nih cuy. Nah, kalian harus tau nih sebelum beli pajak dari motor ini berapa sih? Pajak dari motor ini adalah 200 ribuan nih cuy. Untuk Jakarta dan motor pertama ya. Suzuki Next 2 Cross ini dijual dengan harga yang paling murahnya tipe standar 15 juta 450 ribu. Sementara tipe yang aksesorisnya 16 juta 150 ribu. Gimana? Tertarik nih untuk beli ini? Thank you banget ya. Buat kalian semua yang nonton video sampai habis, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe si atas buku otomotif. Gue please pamit, lanjut ganti ban dual purpose. Terima kasih telah menonton!